Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Boost Simulator Indonesia Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mengrevis suatu mod terbaru Ini adalah mod Rook Perkasa dari Mas Adi Iskandar Bagi kalian yang berminat dengan mod atau livery-nya silahkan cek link yang ada di bawah ya Untuk status modnya ini adalah free Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, langsung saja kita akan mengreview untuk modnya ini Untuk modnya seperti ini ya penamakannya Ini sangat keren sekali seperti di aslinya Karena untuk modnya ini detail sekali ya Apalagi ini sasisnya keren banget Dan pertama-tama kita nyalakan dulu untuk lampunya Untuk lampu malam disini menyalakan lampu dekat Lampu jauh Sane kanan Sane kiri Lalu lalu lampu hazardnya Disini normal ya Untuk wiper Untuk wiper juga normal ya Kita buka untuk pintu Untuk pintu pertama kali Yang dibuka adalah pintu bagian kernetnya ya Lalu kita tutup lagi Dan kita cek bagian belakang Disini bagian belakang masih sesuai dengan pabrikan ya Belum di custom Lampu rem menyala Lampu malam Lampu mundur kita cek Juga menyala dengan terang ya Lalu setelah itu kita cek untuk bagian interiornya Untuk bagian interior seperti ini ya Ini interiornya untuk pandangannya Enak banget ini Apalagi untuk posisi spionnya ini pas banget ya Dan untuk detail dari dashboardnya juga Keren banget Seperti di hasilnya Lalu kita cek untuk bagian animasi Animasi yang pertama Animasi pertama ini jungkit ya Dan terlihat disini ada semacam 3D mesinnya Lalu untuk animasi kedua Untuk animasi kedua disini membuka bagian cup depannya Disini terlihat ada mesinnya Lalu untuk animasi ketiga ini membuka pintu bagian sopir Lalu kita tutup lagi Dan kita cek untuk gas serta suspensi Untuk pertama kali digas itu Tarikannya lumayan agak berat ya Tetapi gak berat banget Jadi pas gitu untuk tarikannya Lalu untuk suspensinya disini standar Karena bukan memakai suspensi udara Jadinya agak kaku ya Untuk suspensinya Dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Dan bila kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan Dalam kecepatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah kata Saya mohon maaf Saya Fabriceptian Channel Salam Bucit Mania Salam Bucit Mania